Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan bermain dambus sejak usia 14 tahun. Kini 50 tahun sudah dirinya menggeluti dambus. Kehidupannya tak jauh dari gambus. Bahkan Zaruti adalah generasi ketiga pembuat gambus. Gambus buatannya pun sudah terjual ke luar negeri. Seperti Jepang, Malaysia, Australia, Singapura hingga Cina. Paling lama butuh waktu 15 hari untuk membuat gambus. Mulai dari membentuk potongan kayu menjadi bentuk gambus setengah jadi. Dengan menggunakan pahat dan palu, gambus setengah jadi dibentuk rongga untuk menghasilkan bunyi. Pada bagian rongga tersebut ditutup dengan triplek dan kulit hewan dengan menggunakan perkat khusus. Dan akhirnya senar khusus pun dipasang untuk menghasilkan bunyi yang berbeda di setiap barisannya. Perbedaan gambus bangka berhitung dengan alat musik tradisional daerah lain terlihat dari bentuk kepala gambusnya. Jika di daerah lain, kepala gambus dominan seperti yang terdapat pada biola. Namun di bangka berhitung, kepala gambus berbentuk kepala rusak atau kijang. Kalau gambus bangka ini pertama, kepala rusak atau kepalaku jang. Atau kecensi lain itu kan kebanyakan kayak kepala jola, kepala siput, kepala dukar. Jadi inilah keunikannya. Kepala rusaknya, gambus bangka itu, gambus bukan di gambus, gambus. Itu kenapa bahasanya beda, Pak? Kita tidak tahu lah. Mungkin orang zaman dulu kan mungkin apakah orang itu salah pendengaran apa macam mana. Pertama perbedaannya kalau kita amatkan, itu gambus bentuknya kecil dan satu kayu. Sedangkan gambus Arab itu perutnya besar dan taliknya 10. Kalau bangka ini berapa taliknya, Pak? Taliknya 6 sebenarnya. Gundah, Queen, Queen, Gundah, BEM. Jadi yang pertama ini Queen, keduanya Gundah, ketikanya BEM. BEM-nya bahasa bangka mungkin BAS. Bahasa orang zaman kono, Queen, Gundah, BEM. Nah alasan untuk kepala rusak itu kenapa, Pak? Kepala rusak ini dulu tuh bangka ini terkenal dengan satwa bintang-bintang ini kan termasuk banyak lah. Sebab dibelkan-belkan rumah mungkin kajak rusak atau kijang itu kita lempar dengan kayu dapat saking banyaknya. Nah jadi waktu orang pembuatan tuh dia bingung kepala apa. Jadi pas dia dapat satu ekok kijang, ada potongnya, lalu ditaruhnya disini. Tapi gak lama, sekitar 2-3 hari belum rusak kan? Mungkin terbit di denangnya untuk bikin satu kayu langsung dari kayu. Nah itulah asal mulanya menjadi gambus ini kepala hijang atau rusak. Untuk satu gambus buatan sang mestru ini dihargai mulai dari 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah tergantung ukuran gambus tersebut. Gambus ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional atau WBTB nasional asal bangka. Atas dedikasinya selama setengah abad ini, bapak berusia 60 tahun ini pun mendapatkan berbagai penghargaan. Zaman boleh berubah, usia boleh bertambah, namun Zoruti tetap setia mempertahankan tradisi dan budaya negerinya.